Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat youtube semua bertemu lagi di channel youtube queen tv di video kali ini mama mau berbagi resep cara membuat bakpau isi coklat super lembut anti gagal ya yuk tonton dan simak videonya sampai habis ya jangan lupa like subscribe channel youtube queen tv dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami terima kasih pertama-tama siapkan 50 ml air hangat kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan kemudian tambahkan 2 sendok teh gula pasir kemudian aduk hingga tercampur rata dan ini kita diamkan selama 5 menit sampai raginya mengembang berbusa siapkan siapkan wadah kemudian masukkan 250 gram tepung terigu kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir aduk hingga tercampur rata setelah 5 menit raginya sudah mengembang dan berbusa seperti ini ini langsung aja kita aduk dulu baru kita masukkan ke dalam tepung kemudian uleni adunan ini saya langsung gunain tanga ya kalau mau pakai spatula juga bisa kemudian tambahkan sedikit demi sedikit air ya ini kita uleni sampai dia tercampur rata dan sampai kalis ini saya gunain airnya sebanyak 100 ml setelah setengah kali tambahkan 1 sendok makan margarin kemudian tambahkan sejumput garam kemudian kita uleni lagi sampai margarinnya itu menyatu dengan sempurna saya uleni kira-kira lebih kurang itu 10 sampai 15 menit nah ini dia udah kalis ya seperti ini kemudian ini mau saya bagi menjadi 9 bagian mau saya potong-potong ya karena saya nggak punya timbangan jadi ini saya potong-potongnya saya kira-kira aja besarnya sama rata nah ini mau saya bentuk bentuk bulat ya kita tarik ujungnya seperti ini terus kita cubit-cubit lakukan hingga adonan semua selesai berhubung saya nggak punya kertas roti atau kertas bakpau jadi disini saya gunain kertas nasi ya bun jadi buat para bunda itu nggak perlu khawatir harus cari kertas roti asal ada kertas nasi atau daun pisang juga bisa untuk lapisan bawahnya setelah selesai kita bulat-bulatin ini sekarang mau saya pipihkan seperti ini nah ini kita tarik pinggirnya biarkan tengahnya tetap tebal terus ini mau saya kasih isian selai coklat juga boleh atau coklat batang juga boleh jadi isiannya itu sesuai selera aja nah ini kita cubit-cubit seperti ini agar nanti saat dikukus itu coklatnya enggak lomer enggak keluar jadi ini harus benar-benar tertutup rapat ya isian coklat hingga selesai nah ini sudah selesai semua saya isi dengan coklat kemudian ini mau saya diamkan dulu selama 15 sampai 20 menit ini saya tutupi pakai kertas nasi kalau ada serbet bersih juga boleh pakai serbet bersih setelah 15 menit ini sudah saya siapkan kukusan ini air yang sudah mendidih terus ini langsung kita masukkan bakpaunya kita susun ya kemudian ini kita kukus selama 12 sampai 15 menit tidak boleh lebih dari situ ya karena nanti bakpaunya itu bakal susut atau mudah kempis setelah 12 menit ini kukusannya kita buka sedikit ya fungsinya itu agar bakpaunya nanti tidak langsung kempis jadi dia dibuka secara perlahan kemudian ini baru kita angkat kemudian kita kukus lagi sisa bakpaunya nah ini kita lakukan cara yang sama setelah 12 menit buka tutup kukusan ini kita biarkan dulu uapnya keluar setelah itu baru kita angkat bakpaunya nah ini dia bakpao isi coklat super lembutnya sudah jadi kelihatan bagus 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 dan mengembang dengan sempurna ini besar banget ini atasnya itu mulus nah ini dia kalau dipencet seperti ini dia itu balik lagi tidak kempis ya nah ini dari potongannya itu berasa lembut banget itu coklatnya juga lumer banget ya nah ini mau saya icipi sepotong bismillahirrahmanirrahim ini enak banget ini rasanya manis terus bakpaunya itu rembut banget pokoknya ini enak banget ini anak-anak pasti bakal suka ini mantul banget ini recommended banget dan terima kasih buat yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat dan nantikan video kami selanjutnya terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa